untuk toolbar modify lainnya kita pelajari selanjutnya adalah trim nah trim ini digunakan untuk memotong objek yang saling berpotongan misalnya disini ada sebuah garis lalu disini ada garis nah garis ini misalnya sebelah sini akan kita hilangkan karena dia sudah berpotongan disini kalau kita langsung saja kita delete itu akan hilang keseluruhan untuk itu kita gunakan perintah trim kita klik disini lalu dia selek objek nah objek yang akan dipotong namun ini biasanya terlalu lama dan cukup rumit jadi setelah mengklik di trim sini anda klik kanan sekali nah sehingga muncul select object to trim or shift select lalu pilih benda yang akan dibuang nah seperti itu disini juga akan dibuang nah yang ini juga oh nggak mau dia hanya akan menghapus bagian yang terpotong karena disini tidak ada yang memotong karena dia berdiri sendiri maka itu menghapusnya anda hapus secara manual seperti itu contoh lainnya misalnya kita membuat sebuah awan misalnya dimana jari-jarinya yang sebelah sini 20 sini 30 dan sini 20 pertama kita buat lingkaran di tengah sebesar 30 maaf lalu untuk lingkaran sebelah sini kita gunakan kuadran kuadran sudah aktif kita buat 20 lalu disini juga 20 lalu kita aktifkan perintah trim klik kanan sekali ingat klik kanan sekali lalu pilih objek yang akan kita buang klik kan lihat sudah jadi sangat mudah bukan